Buat kalian yang lagi nyari video tutorial bagaimana cara mengatasi HP Realme C53 atau RMX3760 ya bisa dilihat pada stikernya ya Yang kendalanya itu kalau dihidupkan hanya stuck di logo Realme lalu diatasnya ada notifikasi your device is corrupt dan bla 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 Dan di bawahnya ada press power button to continue lalu selanjutnya HP akan mati lagi ya teman-teman ya Oke disini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya Simak terus jangan di skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya oke let's go Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya teman-teman ya dengan channel kita ya seni dan teknologi apa kabar teman-teman Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke teman-teman ya di video kali ini kita kedatangan HP Realme C53 ya atau RMX3760 bisa dilihat pada stiker bawahnya ya Nah ini ya untuk tipenya RMX3760 atau Realme C53 ya Jadi kendalanya HP ini kata orangnya kalau dihidupkan hanya mentok di logo Realme lalu ada notifikasi info your device is corrupt dan bla 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 Oke teman-teman ya bisa dilihat hanya seperti ini dan dibawahnya ada press power button to continue ya Nah ini kita fokuskan dulu nah ini your device is corrupt ya untuk notifnya dan dibawahnya ada press power button to continue Jadi bagaimana cara mengatasinya jika HP kita terjadi seperti ini Oke disini kita akan membahasnya teman-teman ya bagaimana cara mengatasinya Simak terus jangan di skip biar tidak gagal paham ya dan tentunya seperti biasa sebelum lanjut ya jangan lupa dibantu like ya Di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita belajar bersama channel kita ini ya seni dan teknologi Dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua teman-teman ya amin oke Buat kalian yang baru gabung atau baru menemukan channel kita ini ya Jangan lupa kalian aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya Biar kalian tidak ketinggalan kalau channel kita ini lagi upload video terbaik terbaru dari channel seni dan teknologi ini teman-teman ya Oke langsung saja kita mulai tutorialnya saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya Dan selanjutnya setelah tampil logo Realme diatasnya ada notifikasi dia akan mati ya teman-teman ya Kita tunggu hingga HPnya mati dulu ya Oke kita tunggu sebentar Nah setelah mati selanjutnya kita hidupkan ya teman-teman ya Ini adalah pertolongan pertama pada HP Realme C53 yang kendalanya itu ada notifikasi your device is corrupt ya Oke setelah tampilan HP mati kita hidupkan kembali kita hidupkan ya Kita hidupkan hingga tampil logo mentok di logo Realme tadi ya Nah ini sudah hidup bisa kita lihat ada notifikasinya seperti tadi ya Your device is corrupt it cannot bla 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 dan di bawahnya ada press power button to continue Oke kita ikuti arahan di bawahnya ya kita tekan sekitar 5 detik ya pada tombol powernya Kita ikutin di notifikasi itu ya Oke setelah kita hidupkan dan dia mentok di logo Realme diatasnya ada notifikasi your device is corrupt Lalu dengan cepat kita tekan sekitar 5 detik pada tombol powernya ya Nah ini sudah kita lakukan penekanan tadi ya sekitar 5 detik dan kita tunggu ya Apakah dia mau hidup ya kita tunggu saja Oke nah bisa dilihat ya teman-teman ya HP sudah mau hidup Jadi ini adalah penanganan pertama pada HP Realme C53 yang ada notifikasinya your device is corrupt Bisa dilihat HP sudah hidup ya teman-teman ya Jadi seperti inilah caranya sangat mudah sekali Namun jika kita matikan lagi HP nanti akan tampil lagi tulisan tadi ya Atau notifikasi your device is corrupt tadi ya teman-teman ya Jika kita reboot atau kita matikan HPnya Oke bisa dilihat ini adalah untuk tipenya tentang ponsel ya Nama perangkat Realme C53 ya atau RMX3760 bisa dilihat ya Nah ini untuk tentang ponselnya Android 13 untuk update sistem keamanannya 5 Desember 2023 ya Jadi seperti inilah cara mengatasinya sangat mudah sekali Dan sekarang kita coba ya teman-teman ya kita matikan lagi HPnya atau kita reboot ya Atau kita matikan saja ya kita coba kita matikan lalu kita hidupkan lagi Apakah ada tampilan notifikasi your device is corrupt lagi ya Oke kita coba kita matikan Eh lupa untuk cara mematikannya sangat mudah ya Kita tekan secara bersamaan tombol volume atas dan tombol power maka dia langsung mati ya teman-teman ya Kalau kita tekan hanya tombol power saja dia tidak akan mati ya Oke kita hidupkan kita coba kita hidupkan ya Kita tunggu Masih proses penekanan Terlalu cepat soalnya habis kita matikan ya teman-teman ya Nah ini sudah hidup logo Realme dan diatasnya masih ada notifikasi your device is corrupt ya teman-teman ya Sekarang bisa kita tekan tombol powernya sekitar 5 detik setelah tampil tulisan atau mentok logo Realme seperti ini Oke bisa dilihat Kita tekan sekitar 5 detikan ya Dan setelah kita tekan ya kita lepaskan saja Maka dia akan hidup ya teman-teman ya kita tunggu saja Ini adalah cara awal pertolongan pertama pada HP Realme C53 Ketika yang tampil your device is corrupt ya teman-teman bisa dilihat HP sudah mau hidup ya Jika untuk melakukan yang permanen ya untuk tutorial permanen nanti harus menggunakan laptop ya teman-teman atau PC Dan kita nanti buatkan tutorialnya insyaallah ya Kalau masih sempat dan ada waktu ya teman-teman sebelum HP ini diambil orangnya ya Soalnya kadang-kadang sudah keduluan diambil orangnya Jadi kita belum sempat video atau ngedit ya teman-teman ya Oke jadi sebenarnya HP ini kata orangnya itu sangat baru sekali ya Belum lama belinya Ya mungkin oleh-oleh tahun baru gitu ya Namun bocil ini menangis karena HPnya rusak ya Kasian ya teman-teman ya Nggak bisa main app-app lagi Karena HPnya setak di logo Realme dan ada tampilan notifikasi your device is corrupt seperti tadi ya teman-teman ya Oke Kasian Padahal kata orangnya ini HP ini di charge waktu malam itu ya Sebelum di charge dimatikan dulu dan di charge hingga penuh ya Dan paginya dihidupkan dilihat Namun setelah dihidupkan tampilannya sudah ada notifikasi your device is corrupt seperti ini ya teman-teman ya Dan tentunya mentok logo di Realme ada tampilan itu Dan dia mati lagi tidak bisa hidup ya teman-teman ya Dan ini adalah cuplikan spesifikasi dari Realme J53 by GSM Arena ya Yang di launching bulan Mei ya 2023 Oke gitu saja teman-teman ya Semoga video ini bisa bermanfaat Sekali lagi terima kasih yang sudah klik video ini ya Jangan lupa dibantu like ya Di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan Kita belajar bersama di channel kita ini ya Seni dan teknologi Dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua teman-teman ya Amin Oke Buat kalian yang baru gabung atau baru menemukan channel kita ini ya Jangan lupa kalian aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya Biar kalian tidak ketinggalan kalau channel kita ini lagi upload video terbaik terbaru dari channel seni dan teknologi ini ya teman-temannya Oke gitu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri Wabillahi taufik walidah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya